Hai Nakama, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas apakah Smoothie menyimpan identitas aslinya seperti saudaranya yang lain. Pada One Piece chapter 894, menunjukkan gambaran kekuatan Smoothie. Apakah kemampuan itu memberi petunjuk soal kebohongan yang dia sembunyikan? Seperti yang kita tahu, hampir setiap anggota penting keluarga Big Mom menyimpan identitas aslinya. Seperti contohnya, Cracker membohongi dunia soal penampilan dan kemampuan bertarungnya. Puding membohongi orang-orang dengan menyembunyikan masalah psikologi dan mata ketiganya. Nah, sedangkan Katakuri tidak mengungkap hobi dan bentuk mulutnya kepada siapapun. Pada dasarnya, ya hampir semua anggota keluarga Big Mom memang menjaga citra. Ada yang melakukannya atas kehendaknya sendiri, ada juga yang sengaja agar tidak dibenci oleh ibunya. Hingga One Piece Chapter 895, kebohongan Smoothie belum diperlihatkan. Penyebabnya adalah, meski memiliki nilai burunan lebih tinggi daripada Cracker, putri Big Mom ini belum banyak disorot. Masih ingat saat Smoothie hendak menghajar Brock? Yang terjadi adalah Big Mom sendiri yang turun tangan untuk menghajar Brock. Smoothie baru menjadi ancaman nyata bagi kru topi jerami pada One Piece Chapter 892. Yang mana dia dan saudarinya yang lain melanjutkan membursani, sedangkan Pero-Spero yang fokus mengikuti Big Mom. Smoothie lalu menunjukkan gambaran kekuatannya pada One Piece Chapter 894. Masih ingat bagaimana Smoothie dapat memeras habis cairan dari apapun? Tampaknya Smoothie bisa juga melakukan hal ini sebaliknya. Ia menyerap cairan ke tubuhnya sendiri untuk menambahkan ukuran tubuhnya. Melihat tetesan air di pedangnya, Smoothie juga tampaknya dapat meluncurkan cairan sebagai proyektif tajam. Kalau saja tidak ada komando navigasi dari Nami dan keahlian Jinbei sebagai juru mudi, tebasannya bisa saja memotong tongsan sani dari jauh. Kalau bentuk kakinya mungkin tidak ada yang aneh, bisa saja ayah Smoothie memang dari suku kaki panjang. Tapi bagaimana kalau tubuh asli Smoothie mungkin dengan kaki panjang jauh lebih pendek dari ukuran tubuh yang diperlihatkannya sekarang? Kemungkinan yang terjadi adalah tubuh asli Smoothie antara lebih gemuk atau lebih kurus daripada yang diperlihatkan sekarang. Ini akan membuat Smoothie memendam masalah tidak pede dengan ukuran tubuhnya yang asli. Sama seperti puding dan mata ketiganya, serta kata kuri dengan bentuk asli mulutnya. Ini menjadi tanda tanya besar untuk kita. Kami berpendapat rasanya Oda Sensei akan mengungkapkannya dalam waktu dekat. Terutama karena seharusnya sudah pasti Smoothie dan dua saudarinya yang lain pada akhirnya akan dilawan. Entah oleh V-Smoke atau Kru Topi Jerami. Oke sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama punya pendapat lain bisa diisi di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Salam Nakama Terima kasih telah menonton!